Bagaimana dengan seorang anak yang meninggalkan keluarganya, masuk Nasrani, tapi masih rutin memberikan uang kebutuhan termasuk digunakan untuk ibadah mereka, maksudnya anaknya ngasih uang, dia murtad tapi ngasih uang untuk orang tuanya, ya tidak masalah, uang yang diterima halal, uang yang diterima halal, Nabi SAW dahulu berdagang dengan orang Yahudi, ya dengan orang Yahudi, dan para sahabat mereka di Madinah dulu ada pasar orang Yahudi, yang membeli dari mereka dan mereka membeli dari kita, uang yang sampai kepada kita halal, ada pun mereka maka ya apakah yang mereka terima itu halal atau yang mereka dapatkan itu haram itu urusan mereka dengan Allah, ada pun yang sampai kepada orang tua atau dari orang tua kepada anaknya, kalau itu adalah dengan cara yang halal maka halal hukumnya, nah